Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Ketemu lagi dengan Kang Yus Yang berada di Ujung stasiun Di bridge Menuju ke arah Jakarta Jadi tadi itu adalah Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Di atas bridge Dekat subgrid Stasiun Tegal Luar Jadi memang persiapan Menuju pemasangan Pemasangan rail Di arah Ke arah Jakarta Dari stasiun Tegal Luar ini Di bridge Jadi di antara bridge itu Di box Box girder itu ada celah Jadi celahnya itu sedang Dipersiapkan Untuk dudukan Dudukan penutupan penutup celah Entah itu nantinya Menggunakan screen Yang lebih rapat Dari batu balasnya Atau Menggunakan cover Pakai concrete Jadi sepertinya sih Pilihan kedua Yang seperti ini Jadi kalau kanan kirinya Sudah ditutup nih ceritanya Untuk di Box girder Dan saat ini Pekerjaannya adalah Selain parapet Juga adalah penutupan ini Penutupan celah antar box girder Jadi supaya tidak Balasnya tidak langsung jatuh Ke bawah Jadi untuk menghindari Pengurangan dari batu balas Ataupun Akhirnya nanti Mengurangi Kerapatan Atau kepadatan Dari batu balasnya Jadi disini Terus di Kebut ya Untuk pekerjaan itu ya Karena akan Mempengaruhi Kecepatan Untuk pemasang rel juga Jadi ini Adalah Selama ini Belum dipasang Tidak akan dipasang Di hampar batu balas ya Dan Apa kabarnya Semua Kawan-kawan Dan teman-teman Sobat youtube semua Semoga Kita semua Masih diberikan Kesehatan ya Diberikan keselamatan Diberikan Ilmu yang bermanfaat Dan Rizki yang halal Dan Semoga amalan ibadah kita Hari ini Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya Jadi itu tadi Sekilas Dari sana Di atas Di belakang Kilometer Areas area 149 ya Dan disini Kita akan lihat Di bawah Pasti di bawah jembatan Ini ada Satu Kereta Unik Sepertinya dia bisa Turun langsung Dari Rel Jadi Jadi ada Roda Pakai Pakai Chain ya Dan Ada Dudukan Untuk Mengangkat Dari Kendaranya Tersebut Cuman Kalau untuk Fungsinya Kita Belum Lihat Secara Detail Untuk Alat ini Jadi ini Kita terbang lagi Kesana Tadi agak Lebih Jauh Sekarang ya Tengok tadi Agak lebih dekat Jadi ini Teman-teman Di lapangan Masih Terus Selain Parapet Tadi Kemudian Di bagian Pemagaran Juga Yang paling Terpenting Adalah Pekerjaan Penutupan Celah Di antara Box Girder Yang kita Tahu Di antara Box Girder Ada Celah Sekitar Kurang Lebih 15 cm 15-20 cm Pastinya Kurang Lebih Jadi Itu Akan Mengakibatkan Batu Balasnya Akan Jatuh Celah Celah Tersebut Dan Untuk Menghindari Itu Maka Dilakukan Penutupan Dengan Membuat Dudukan Dari Entah Nantinya Apakah Menggunakan Screen Atau Seperti Saringan Atau Menggunakan Yang Permanen Tapi Sepertinya Menggunakan Yang Permanen Menggunakan Concrete Slab Yang Kotak Kotak Bisa Ditinggal Ditaruh Di Atas Dudukan Tersebut Dan Rata Dengan Lantai Dan Lantainya Sendiri Sepertinya Kemarin Sudah Dilapis Jadi Memang Sekarang Sudah Dibuat Slope Sloping Jadi Mengalir Dari Tengah Ke Kanan Dan Kiri Jadi Sudah Dilapis Lagi Dengan Skrit Dengan Konkret Tapi Hanya Mungkin Hanya Dengan Pasir Pasir Dan Semen Untuk Membentuk Dari Slope Supaya Air Jatuh Ke Kanan Dan Ke Kiri Langsung Dan Ini Loko Yang Tadi Yang Unik Dan Kalau Dilihat Rodanya Memang Seperti Roda Traktor Pake Gigi Selain Ada Rail Dan Ada Roda Ban Jadi Bisa Naik Dan Turun Ke Atas Dari Atas Rail Ke Jalan Jadi Mungkin Segitu Dulu Dari Kang Yus Update Jadi Masih Terus Persiapan Menuju Pemasangan Rail Di Atas Box Girder Jadi Akan Keluar Dari Stasiun Tegaluar Untuk Pemasangan Rail Dan Dengan Catatan Celah Celah Antar Antar Box Girder Sudah Ditutup Supaya Kerikil Batu Balas Tidak Jatuh Yang Akan Mengurangi Kepadatan Ketinggian Dari Balas Tersebut Jangan Lupa Untuk Like Thumbs Sub Dan Comment Serta Subscribe Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Biar Kang Yus Semangat Dan Dapat Notifikasi Update Video Dari Kang Yus Selanjutnya Atur Noon Serta selamat menikmati